Pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan pidato Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah jatuh bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebadikan, Rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan satan air, lima tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan kami di Kementerian Kemendikbud Ristek. Menjadi pemimpin dari gerakan merdeka belajar, semakin menyadarkan kami tentang tantangan dan kesempatan yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. Padahal perjalanan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan. Kemudian, ketika langkah kita mulai serempak, kita dihadapkan dengan tantangan yang tak pernah terbayangkan, yakni pandemi. Dan empat yang ditimbulkan, mengubah proses belajar-mengajar dan cara hidup kita secara drastis. Pada saat yang sama, pandemi memberikan kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. Dengan bergotong-royong, kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali menjadi jauh lebih kuat. Ombak kencari yang dan karang tinggi sudah kita lewati bersama. Kini, kita sudah mulai merasakan perubahan terjadi di sekitar kita. Digerakkan bersama-sama dengan langkah yang serempak dan serentak. Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar. Kita sudah mendengar anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa Merdeka saat belajar di kelas. Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani mencoba hal-hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. Kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang lengkup untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus. Dan kita sudah merayakan lagi semara karya-karya yang kreatif karena seniman dan pelaku budaya terus didukung untuk berprestasi. Lima tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. Namun, lima tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan. Waktu yang bergulur membawa pada akhir masa pengabdian saya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, ini bukanlah titik akhir dari gerakan Merdeka Belajar. Dengan penuh ketulusan, saya ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan yang Ibu dan Bapak lakukan. Dengan penuh harapan, saya titikkan Merdeka Belajar kepada Anda semua. Para penggerak perubahan yang tidak mengenal kata menyerah untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari kita terus berkodong-kodong menyemarakan dan melanjutkan gerakan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Rahayu. Jakarta 2 Mei 2024. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nadiem Anwar Makarim. Hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini juga, izinkan saya membacakan arahan Menteri Dalam Negeri pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28. Saudara-saudara sebangsa dan senang air, para pesertai yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat jatuh bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebagikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur karyat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mahasat. Karena atas rahmat dan karunianya, kita dapat menjelenggarakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28. Pada tahun 25 April 2024 yang mengusung tema, Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat. Tema Hari Otonomi Daerah ke-28 ini dipilih untuk memperkoko komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokar serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Saudara-saudara yang berbahagia, perjalanan kebijakan otonomi daerah yang selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali arti, filosofi, dan tujuan dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, mengenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuan dalam Pasar 18 Undang-Undang Dasar 1945. Berangkat dari prinsip dasar inilah, otonomi daerah dilancang untuk mencapai dua tujuan utama, termasuk diantaranya tujuan kejastraan dan tujuan demokrasi. Dari segi tujuan kejastraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomi melalui berbagai etnotasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kehasan daerah yang bersangkutan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan. Pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan konkuren atau urusan yang dapat dikelola bersama antara pusat, profesi, dan atau kaupaten kota. Menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan mengimplementasikan kepentingan tersebut ke tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta responsif. Dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat medani atau sosial-sosiality proses demokrasi di tingkat lokal melalui penyelenggaran pemilihan perwakilan daerah secara langsung yang akan kita hasilkan nanti di bulan November 2024. Penyusunan perba mengenai APBD sampai dengan perancangan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Pada akhirnya akan membutuhkan komitmen, kepercayaan, toleransi, kerjasama, solidaritas, serta rasa memiliki yang tinggi dalam masyarakat terhadap pergiatan pembangunan di daerah. Sehingga berkolonasi positif terhadap perbaikan kualitas kehidupan demokrasi. Selain mendorong partisipasi masyarakat, kebijakan desentralisasi juga diharapkan dapat memperbaiki tata hubungan pusat daerah sehingga menjadi lebih proporsional, harmonis, produktif dalam rangka penuatan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua tujuan rotonomi daerah ini tidak bersifat eksklusif atau terpisah satu sama lain. Namun, pencapaian tujuan secara tidak langsung akan mempengaruhi percepatan tujuan lainnya. Dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengulang sumber daya alam secara lebih pesien dan berkelanjutan. Kebijakan desentralisasi daerah juga memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk melakukan eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal untuk mendorong implementasi teknologi hijau seperti penggunaan energi yang ramah lingkungan sampai desain green, building yang memperhatikan efisiensi energi. Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dalam fasilitasi produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Saudara-saudara sekalian, disamping mendorong percepatan perbaikan kualitas planet publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah daerah secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan untuk pembangunan daerah untuk mendorong program pembangunan nasional. Pemerintah pusat menargetkan tahun 2024 angka stunting Sama lagi, pemerintah pusat menargetkan tahun 2024 angka stunting akan turun menjadi 14 persen secara nasional. Untuk itu, koordinasi dan segerita seluruh jajaran Forkopimda, provinsi dan kabupaten kota perlu ditingkatkan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting di wilayah masing-masing. Antara lain, dukungan arah kebijakan dan anggaran untuk perbaikan pola asu dan lingkungan. Penanganan kurang gisi dan anemia tepat sasaran kepada ibu dan anak. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait pengendalian pelasi tahun 2024 dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung pelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian daerah, saya sebagai Menteri Dalam Negeri setiap hari sendiri memimpin rabat penanganan inflasi untuk memantau perkembangan inflasi di daerah dan saat ini telah terbentuk Satgas Tim Pengendali Inflasi Daerah. IPID berdasarkan Surat Edaran No. 500-4825-SJ tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Hal ini sebagai bentuk konkret kinerja kepala daerah dalam pengendalian inflasi di wilayahnya masing-masing. Saudara-saudara sekalian setelah 28 tahun berlalu otonomi daerah telah memberikan darabat positif berupa meningkatnya anda indeks pembangunan manusia bertambahnya pendapatan asli daerah dan kemampuan fiskal daerah kepada daerah otonomi baru yang telah berhasil meningkatkan CAD dan kemampuan fiskalnya. Peningkatan tersebut diharapkan akan dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat meningkatkan menurunkan angka IPM menurunkan angka kemiskinan meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lainnya. Saya juga mengindau bagi daerah yang masih rendah PAD-nya agar melakukan perbosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak membebani rakyat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan akhirnya. Saya ucapkan selamat memperingati Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024. Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa sedang piasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungan serta pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Santi 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 Om Jakarta 25 April 2024 Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnapian Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT selalu meridoi segala upaya kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax